Intro Oke, halo what's up guys Kembali lagi bersama gue Erwin Hazed Di game FIFA Mobile versi global lagi Nah, pada kesempatan kali ini Gue bakal membahas Gimana cara mendapatkan pemain terbaru Yang udah hadir di hari ini ya Yang dimana untuk pemain ini Udah gue bocorin di video gue sebelumnya guys Yaitu Luis Vigo sama Andreas Brehmony Nah, sekarang gue bakal jelasin ke kalian Gimana cara mendapatkan kedua pemain ini So, tapi sebelum kita mulai ke inti videonya Pastikan kalian udah support dulu channel ini ya Dengan cara klik tombol like, share, subscribe Dan pastikan kalian udah aktifkan juga tombol loncengnya Agar kalian selalu dapat notif ketika gue update video-video terbaru selanjutnya nih Nah, support terus channel ini Agar bisa mencapai 50k subscriber di awal tahun 2023 ini gitu loh Oke, tanpa banyak basa-basi Langsung aja disini kita masuk ke acara langsung Kemudian kita tinggal masuk ke hadiah FIFA World Cup-nya Luis Disini langsung aja ya Gue bakal jelasin ke kalian Untuk cara mendapatkan kedua pemain ini Jadi untuk si Andreas Brehmony Itu berada di hadiah utama daripada event Hadiah FIFA World Cup ini guys Kemudian untuk Luis Vigo Itu adalah hadiah bonus untuk Di event ini gitu Nah, disini kita tunggu aja ya guys ya Karena untuk jaringan indie home gue disini itu Lumayan nge-lag Jadi kita tinggal tunggu aja Ya, pokoknya doyan aja Semoga di bulan depan kita bisa naikin Kecepatan indie home ini Oke, disini gue bakal jelasin ya Disini kita tinggal masuk aja Nah, disini gue fokus untuk ngebuka dulu si Ronaldinho ya Jadi gue belum dapet si Ronaldinho Dan disini gue bakal fokus untuk ngebuka si Ronaldinho aja Kemudian untuk di grup campuran 2 Gue bakal bahas aja Untuk cara mendapatkan si Luis Vigo ini Sama si Andreas Brehmony aja ya Tapi disini kita gak bakal Fokus untuk mendapatkannya Melainkan gue cuman bahas aja guys Nah, untuk si Andreas Brehmony Dia itu menjadi pemain utama Hadiah utama daripada grup campuran 2 ini guys ya Disini untuk Andreas Brehmony Kita lihat untuk atribut ataupun statistiknya gitu Untuk kaki utama Dia itu mempunyai poin 5 ya Yang dimana untuk kaki utamanya itu adalah Kaki kiri, kemudian kaki kanan juga sama Untuk nilainya, yaitu 5 Kemudian ini OPRnya itu gede banget Dia itu 107 Dia itu mempunyai ciri khas seimbang ya Untuk sekelas LWB gitu guys Seimbang ya Ini bagus-bagus amat sih ya Oke, langsung aja disini kita kembali Dan kita lihat untuk Luis Vigo nih Untuk Luis Vigo disini gacor ya Dengan OPR yang paling tinggi untuk saat ini Di ranking kart pipa gitu Dengan OPR 109 Kemudian untuk ciri khasnya adalah kelincahan guys Yang dimana gue suka banget sih Kalau ada LW ataupun RW yang memakai Ciri khas dengan kelincahan ini gitu Daripada kecepatan ya guys ya Sebenernya kalau kelincahan Kita bisa ngegocek-gocek nih Untuk di bagian sayapnya guys Kemudian kita bisa tinggal umpan lambung aja Ke bagian striker kita gitu Ini untuk bintangnya full ya Jadi pick sih Untuk si Luis Vigo ini harus kalian dapatkan Pokoknya ini adalah RW terbaik yang saat ini dipunya oleh Viva Mobile Jadi ini harus kalian punya guys Pokoknya kalian tinggal Fokus aja untuk dapetin Si Luis Vigo ini Nah tapi sekarang gue bakal ilasin ke kalian Gimana cara mendapatkan kedua pemain ini ya Mulai dari Luis Vigo Ataupun dari Andreas Brehmut tadi Tapi sebelumnya disini kita lihat dulu Untuk hadiah-hadiah tambahannya Ada pemain dengan OPR 80 ya Kemudian naik lagi menjadi 90an Kemudian naik lagi disini menjadi 97 Kemudian ada 99 juga guys Ada Jacobs ya Kemudian Dux disini Lumayan untuk pemain hadiahnya Nah selanjutnya disini Untuk hadiah bonus juga Ada pemain dengan OPR di atas 100 Pastinya ada Erickson disini Kemudian Alvarez ya Ada Ake dan juga Bellingham nih Ini keren banget sih untuk hadiahnya Pemain-pemain OP semua ya guys ya Jadi kalian tinggal fokus aja Untuk dapetin ini Atau gimana gitu Kalian ingin fokus dapetin si Luis Vigo gitu Silahkan kalian tentuin aja pilihan kalian guys Nah oke langsung aja disini gue bakal jelasin ya Jadi pertama-tama disini kalian perhatikan dulu untuk Tombol yang berkedip ini Yang ada gelombangnya gitu Nah disitu kalian tinggal Buka untuk packnya ya Tapi sebelumnya Kalian harus punya dulu Poin hadiahnya guys Jadi kalian harus kumpulkan dulu Poin hadiah ini Sebanyak-banyaknya Pokoknya sampai beribu-ribuan Sampai puluhan ribu nih Agar kalian bisa mendapatkan Pemain utamanya gitu Oke jadi untuk caranya Kalian tinggal pencet aja yang ini Kemudian kalian tinggal buka Jadi untuk yang pertama itu Menggunakan 500 poin hadiah ya 500 poin hadiah Kemudian untuk yang kedua disini 750 Kemudian yang ketiga itu Ada 1000 poin hadiah Untuk kalian bukanya ya Nah semakin Tinggi ya Untuk hadiah yang kalian buka Misalnya kayak disini Maka semakin tinggi pula Untuk Poin yang kalian butuhkan gitu Untuk membuka hadiah tersebut guys Contohnya Disini gue bakal buka Di bagian sini ya Di bagian sini Nah itu disini kita bisa membutuhkan Poin hadiahnya Sebanyak 9000 poin hadiah nih guys Ini sangat Mahal ya Untuk ngebuka Pack ini Jadi kalian Perlu siap-siap aja Untuk ngumpulkan Poin hadiah ini guys Kemudian kalau di terakhir Dia itu membutuhkan 20.000 poin hadiah Sama-sama halnya Seperti gue buka si Robin van Persie kemarin ya Disini Untuk hadiah terakhir Itu kita buka Dengan 20.000 poin hadiah guys Dan gue itu Nyari poin hadiah ini Lama banget guys Beberapa minggu ya Kayaknya Dua mingguan Baru gue dapet Untuk bisa Ngebuka si Pan Persie ini Nah Kemudian disini Untuk cara Mendapatkan poin hadiahnya Gue juga bakal Jelasin ke kalian Disini kita masuk Di acara langsung ya Oke Kita tunggu guys Untuk YP ini Nge-lag banget co Jadi Gue agak Greget gitu ya Oke Kita masuk Ke FIFA World Cup nih guys Ke event FIFA World Cup ya Ingat ini event FIFA World Cup guys Nah disini kalian tinggal Masuk ke Menu utama Kemudian kalian tinggal Mainkan aja Untuk event disini Atau misinya ya Itu kalian selesaikan aja Tapi saran gue disini Kalian pilih aja yang di atas Karena poin yang di atas Sama yang di bawah Itu poinnya sama guys Jadi kalian gak perlu Bingung Untuk yang di atas Juga ada kelebihannya nih guys Untuk kelebihannya itu Disini kan kita Bermain sebanyak 1, 2 Berapa ya disini Kita coba cek ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali ya Kalau yang di bawah Ini kita main Cuma 3 kali saja Nah kalau kalian bermain Yang di atas Disini Gue bakal jelasin Kalian pergi ke sini ya Nanti kalian itu Bakal bisa Lebih cepat Untuk mendapatkan Si Muller ini guys Nah ini ya Hadiah tambahan juga nih Di event FIFA World Cup ini Jadi seperti itu Disini kalian hanya perlu Bermain misi Atau menyelesaikan misi itu Sebanyak 100 permainan ya Pokoknya Jika kalian bermain Di atas ini Nanti kalian bisa Lebih cepat untuk Mendapatkan Simuler tersebut Kemudian jika Kalian menyelesaikan misi ini Kalian bisa mendapatkan Banyak banget Poin hadiah nih Jadi saran 2 Buat kalian yang ingin Fokus untuk mendapatkan Si Andreas Brehme Ataupun si Luis Vigo Silahkan kalian bermain aja Untuk menyelesaikan Misi ini guys Karena disini Untuk hadiahnya itu adalah Poin FIFA Mobile Sama token program Oke kemudian Untuk Cara mendapatkan Si Luis Vigo Disini gue bakal Jelasin juga Disini gue bakal Jelasin untuk Cara mendapatkan Si Luis Vigo ya Jadi Kita tunggu dulu Kita pergi ke Grup campuran 2 ya Untuk si Luis Vigo Disini untuk Cara mendapatkannya Itu juga gampang Tapi Gampang-gampang Susah ya guys Soalnya Ini dibilang gampang Ya sebenarnya gampang Cuman kalau Untuk waktunya itu Lumayan lama nih guys Karena disini Kalian harus kumpulkan Pokoknya Sebanyak-banyaknya Poin hadiah ini Agar kalian bisa Mendapatkan Si Luis Vigo ini Jadi kalian harus Ngebuka semua Pack yang ada disini Pokoknya Semua pack ini ya Sampai si Luis Vigo ini Bisa kebuka guys Nah Kalau kalian misalnya Incer si Andreas Brehme ini Itu kan kalian Hanya perlu Buka pack-pack Yang disini aja ya Yang di bagian Ke bawah ini Nah Kalau kalian incer Pemain yang Di atas ini Kalian harus masuk Disini dulu Kemudian ke atas Ini nih guys Nah tapi Kalau si Andreas Brehme Kalian tinggal Fokus aja nih Lurus kesini Untuk jalurnya Pokoknya kalian tentukan Aja ya guys ya Nah kemudian Untuk si Luis Vigo nih Kalian harus buka Semua pack ini Agar si Luis Vigo ini Bisa keunlock guys Karena disini Kalian harus pakai Poin Hadiahnya itu Sebanyak 475.000 Poin hadiah guys Nah itu Yang menjadi Kesulitan kita ya Untuk Mendapatkan si Luis Vigo ini Jadi kalian harus pakai Poin hadiah ini Sebanyak 475.000 Oke Mungkin cukup Segini dulu ya Untuk pembasan kita Pada kali ini Dan disini Di misi juga ada Untuk cara mendapatkan Poin hadiahnya Gue lupa untuk Ngejelasin ke kalian Kita tunggu dulu Waduh Jaringan gue agak Nge-lag banget nih ya Jadi kita tinggal Tunggu disini Untuk di misi Ada tempat Untuk mendapatkan Poin hadiahnya guys Kita pergi Ke misi yang disini Nah ini dia Untuk poin hadiahnya Ada disini Kemudian Ini cara Dapatnya itu Kalian tinggal Ikutin aja Arahan-arahan Yang Diberikan disini Jika Misalnya kalian Disuruh untuk Laga acara Itu kalian tinggal Pencet aja Mulai ini guys Dan kalian nanti Bakal diarahkan Untuk bermainnya ya Oke jadi itu dia Untuk Cara mendapatkan Kedua pemain tersebut Yaitu Louis Bigo Sama Andreas Brehme Jadi buat kalian Yang belum mengerti Ataupun ada pertanyaan Silahkan komen aja Di kolom komentar Di bawah Gue Arwin Hazard Pamit undur diri See you the next video Thanks for watching guys